Tim Trauma Healing memberikan keceriaan menghibur anak-anak di lokasi pengusian korban erupsi Gunung Semeru di Risa Supiturang Kecapatan Promod Juo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Uniknya, Tim Trauma Healing mengajak padut untuk beraksi sulap dan bermain bersama anak-anak. Bencana erupsi Gunung Semeru memberikan trauma kepada para korbannya. Untuk itu, sebuah komunitas dijati memberikan trauma healing kepada anak-anak pengungsi korban erupsi Semeru di SDN Supiturang 4, Lumajang, Jawa Timur dengan cara menghadirkan padut dan atraksinya. Keceriaan pun terpancar di wajah anak-anak saat dimulainya aksi sulap, game, dan kuis. Anak-anak sejenak melupakan bencana yang baru saja menimpa mereka. Mereka mengaku senang dengan adanya penampilan padut ini. Apa ada pasir padut ini? Senang. Kenapa senang? Lucu. Yang paling kamu suka? Pertunjukan senang. Adik-adik yang disini supaya mereka senang, supaya mereka tidak memikirkan apa yang terjadi kemarin. Sementara itu, sejumlah terapis pijat membuka posko layanan pijat tradisional gratis bagi relawan dan pengungsi yang terdampak erupsi korang Semeru di Kejamatan Pronoci, Walu, Majang, Jawa Timur. Puluhan relawan dan pengungsi memanfaatkan layanan ini untuk merelaksasi tubuh mereka. Aksi ini sebagai bentuk kepedulian para terapis bagi para relawan dan pengungsi yang terdampak erupsi korang Semeru. Bahkan layanan yang diberikan tanpa mungut biaya speser pun. Tujuan pertama kami itu relawan. Relawan ini seringkali capek-capek ya. Mereka kadang juga mengalami keseliru pada saat melakukan evakuasi. Mereka kadang kecapekan juga, lelah, maksud angin. Dengan adanya beliau-beliau yang hadir di sini, ini sangat membantu kita memulihkan kesehatan kita seperti itu. Di tengah bencana erupsi Gunung Semeru, pajak bantua diberikan secara sukarela bagi para korban yang diharapkan mampu mempercepat upaya pemulihan para korban dan desa mereka. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan Ayus melaporkan. Dari Lumajang, Jawa Timur, 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 Timur.